Hai desmit desmit Halo semuanya selamat datang di channel holistik di video kali ini kita akan belajar Bagaimana cara setting Redmi AC 2100 agar menjadi access point jadi seluruh interface-nya atau seluruh ethernet atau langannya itu menjadi satu alias dikabung mulai one sampai lan 123 bisa dipakai semua gitu eh jadi yang pertama kita login dulu ke dalam open web-nya nah disini bisa kita lihat ya dari semua ini bisa kita lihat semua kalian tinggal masuk ke interface tunggu kemudian one sama one 6 ini bisa kalian hapus hapus saja enggak papa ini ini hapus kemudian save and apply nah configuration apply maka untuk colokan wanya natat nak tadi itu tidak terhubung ke mana-mana tinggal kita masukkan interface-nya ke sini setelah dihapus ya one-one tadi setelah dihapus kita akan masukkan jadi intinya pada video kali ini itu menggabungkan antara colokan one ke grup lan kayak gitu kita gabungkan kelan kemudian kalian masuk ke fisikal di sini kalian pilih kan ada nih one belum dicolok Nah kita pilih aja nih ketika kita pilih ini maka colokan di Redmi AC 2100 itu di bagian internet atau one bakal berfungsi sebagai Bridge juga alias jadi satu dengan an123 gitu itu kemudian langsung saja klik save kayak gini save setelah di save kalian edit lagi kalian di sini eh DHCP server karena kita akan fungsikan ini sebagai sebagai apa ya Hai sebagai Bridge aja jadi kita nggak perlu kita tinggal matikan saja disini IP versi 6 disable disable kemudian ini disable bentar 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 Oh ya bener begini akan general Oke kalau sudah klik save disini klik save atau kita kita coba kita coba di ya udah kita kita klik save aja dulu nah jadi setelah itu kita coba lihat disini ini sudah kita coba apply ya kita coba apply kita tunggu oke sudah maka bisa kita lihat disini kita lihat lagi settingannya ya jp sudah mati firewall LAN ini physical kita pilih semuanya sudah masuk kemudian disini tidak ada apa-apa tidak perlu kemudian disini ini static kita tinggal isi aja nanti gateway nya gateway nya berapa IP nya berapa gitu jadi kita akan ikutkan ini ke dalam modem saya kan 192 168 101 dan 101 maka ini saya taruh di 100 251 gitu aja kita akan coba save nah ini kalau kalian pakai OpenWrt kalian kan ini IP nya masih pakai IP dari OpenWrt ya satu titik sekian ya maka kita langsung save dulu save disini kita lihat perubahan langsung kita save and apply kita langsung masuk ke masuk ke sini eh masuk ke tunggu masuk ke wireless yang nah ini aja kita connect kita coba masuk ke wireless yang biasa nah ini aja kita connect connecting connecting tunggu oke kita langsung buka tadi terus 168 121 ya oke nah begitu kalau cara untuk untuk mengubah mengubah interface mengubah IP terutama karena kalau kita sampai tidak membuka atau membuka alamat IP baru ketika kita apply maka akan di revert back revert back itu apa ya dikembalikan lagi ke pengaturan sebelumnya misalnya IP nya 1.1 diubah ke 1251 maka kalau kita tidak tidak akses ke 251 maka pengaturannya akan dikembalikan seperti semula kayak gitu oke kita coba cek IP yang kita dapat menggunakan IP berapa harusnya sudah dapat gateway 101 ini berarti pertanda kita sudah berhasil setting AC 2100 ini sebagai access point kayak gitu jadi hanya untuk penyebar dari dari modem saja memang tutorialnya agak agak ribet ya karena memang ini tampilannya kayak gini selain itu juga apa ya jarang juga orang pakai openwrt kecuali memang dia seneng ngopre gitu itu aja sih sebenarnya tapi kalau kita pelajari perlahan pasti bisa kok untuk openwrt ini sebenarnya menunya juga sama saja kayak di mikrotik misalnya IP address gitu ya kita masuk ke interface disini juga tergabung semuanya address gateway segala macem gitu ada semua oke ya udah sampai disini dulu untuk setting Redmi AC 2100 versi openwrt menjadi access point semoga kalian suka video ini kalau suka klik like enggak suka dislike saja sampai jumpa di video selanjutnya dadah